Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini di channelnya Anton Mochil Informasi tentang mini trial, mini ATV Dan juga mini jeep Pada video kali ini saya ada sedikit Permintaan dari customer saya Katanya cara packing Kembali motor yang sudah jadi itu Seperti apa dan nanti Kalau misalnya sudah sampai itu Yang dipasangnya itu apa aja gitu ya Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menerangkan Ini di depan saya ada trial MXDP 25 ya Ini CC nya 110 CC manual Dengan wheelsetnya itu Yang belakang itu ring 10 dan depan ring 12 Dan juga suspensi depan Udah up sheet down dan belakang udah Menosok disini juga untuk mesin Nah untuk mesin disini Suku cadangnya itu kalau misalkan Ada masalah ngikutnya ke Honda Series ya dan disini juga Untuk MXDP 25 ini Sudah dilengkapi dengan Double starter ya elektrik bisa dan juga Pakai engkol juga bisa Nah ini Dan disini juga untuk Full step Udah full step nya itu udah Flexible ya Nah ini bisa dilihat Ini bisa ditekuk Kalau misalkan jatuh ini ditekuk sendiri Dan kembali lagi gitu ya Dan disini juga untuk rem belakang Udah cakram bisa dilihat Nah itu udah cakram Dan disini dilengkapi dengan kunci kontak juga Nah ini di depan Dan ini starter elektriknya di atas gitu ya Dan tidak untuk berlama-lama Apa saja yang sering kita copot Biar masuk ke dalam box Seperti ya aman gitu di perjalanan Yang pertama yang kita copot itu Yang pertama itu setang ini Setangnya di atas ya Kita copot ini kan ada baut 4 Nah kita longgarin kita copot Nanti yang terlanjutnya ini Suspensi depan kita juga copot Dan ini spak berdepan juga kita copot Dasi juga kita copot Dan roda depan kita juga copot gitu ya Dan telanjutnya ini Untuk suspensi belakang juga kita copot Ada bautnya 2 Atas bawah Nah gitu ya Jadi ini ntar ke bawah Dan langsung masuk ke dalam box besi Gitu ya Dan contohnya ini Ada di pinggirnya Nah ini kita Ada contohnya Untuk proses packing Seperti ini Nanti yang dicopot itu Hanya 30% saja Gitu ya Jadi jangan khawatir Takut susah untuk ngerakitnya Karena yang dicopot itu Seperti ini ya Nanti posisi motor seperti ini Yang dicopot Nah ini seperti yang saya tadi sebutkan Ini untuk suspensi depannya ya Dikat disini Ini kiri kanan Dan juga ini Suspensi belakang Nah untuk suspensi belakang Jangan ketukar ntar kalau masangnya ya Jadi kalau suspensi belakang itu Posisi setelan untuk Anginnya atau ribbonnya ini Di atas ya Jadi yang bawah itu polos Yang kecil Yang besar itu di atas gitu ya Terus juga disini Dilengkapi dengan toolkit Nah ini toolkitnya juga kita kasih Nah untuk dudukan setang Nah dudukan setang kan dia ke atas ya ini Kita kebawahkan Karena kalau misalkan ini posisi Dudukan setang di atas Ini tidak akan muat Nanti kalau ditutup itu kena gitu ya Makanya posisinya jadi kebalik ke bawah gini Ntar kalau misalkan di Mau pasang setang Ini dicopot dulu bautnya Dan ini dudukan setang jadi di atas gitu ya Nah ini Untuk roda depan juga kita ikat disini ya Di belakang tuh Jadi aman Dan ini setangnya kita ya Ikat juga disini Nah Dan untuk spakpor depan Kita juga ikat di ban belakang disini Biar aman gitu ya Nah posisi packing itu seperti ini Jadi Kalau di rumah itu Ntar kalau misalkan barang udah nyampe Kita jangan khawatir takut Ngerakitnya susah katanya Jangan takut susah Karena Yang dicopot itu cuman 30% saja Jadi Mudah dan simpel Nanti kita pasang disana gitu ya Cuman untuk Suspensi depan itu Yang Ngencengin bautnya cuman Tiga ya Ini yang di atas satu Di Dudukan Pemlehernya Dan ini Di bawah dua gitu ya Kalau misalkan nanti Udah nyampe Ke tangan konsumen Nah Nanti Kalau misalkan kurang jelas Bisa pidio call ke saya di 085-320-441-022 Gitu ya Nah Ini trial Cocok untuk umur 10, 11, 12, 13 Ya Ini yang mau belajar Pakai gigi manual Ini cocok banget gitu ya Nah mungkin Itulah tadi penjelasan Tentang Trail 110 cc Manual Yang mau Kalau misalkan Pembeliannya secara dalam box Itu seperti yang warna Oren ini Nanti seperti ini Posisi Motor tersebut ya Nah Jadi Saya Masukin ke dalam box ini Karena Biar Di perjalanan itu Aman Tidak lecet Dan tidak Patah gitu ya Karena ya Ini juga Posisi Rangkanya Ini besi Ini besi kuat banget Jadi kalau misalkan Kena Ditumpuk Tumpuk Tumpuk Di ekspedisi Ini posisi barang Di dalam itu Aman gitu ya Mungkin itu penjelasan Tentang Cara Packing Dan Apanya yang Di Coklat Dari Trail tersebut Mungkin Sekian dulu dari saya Video tentang Proses packing ini Terima kasih Yang sudah menyaksikan Channel Anton Mocil Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh